TNI Angkatan Laut dari Guska Melaku Armada 1 menggagalkan aksi perampokan terhadap kapal MV Samjongger berbendera Liberia di perairan Pulau Nipah, Karimun, Kepulauan Riau. Aksi perampokan di perairan internasional, tepatnya di perbatasan Karimun, Singapura ini, digagalkan TNI AL. Setelah nakoda kapal mengirimkan sinyal bahaya ke otoritas ILO Singapura. Mendapatkan tanda bahaya, ILO Singapura kemudian berkoordinasi dengan Otoritas Keamanan Laut di Indonesia Guska Melaku Armada 1 untuk segera dilakukan tindakan. Setelah mendapat titik koordinat di perairan Pulau Nipah, Guska Melaku Armada 1 menurunkan dua kapal KRI Siwar dan KRI Halasan dibantu pos Angkatan Laut dan Pangkalan Lana melakukan penyelamatan. Tiga perampok berhasil diringkus petugas, namun dua perampok lainnya berhasil kabur menggunakan berpancung. Tiga perampok ditangkap petugas saat berusaha bersembunyi di dalam kamar. Diketahui, para pelaku merupakan perampok kambuhan yang pernah ditangkap petugas oleh lanal beberapa waktu lalu. Yang termasuk di salah satunya adalah di Pulau Nipah, di bawah Lanal Batam, di bawah Lantama Lempat Tanjung Pinang. Personil yang ada di sana berhasil on-board ke atas motor vessel Jaguar tersebut. Dan yang diduga sedang melaksanakan tindakan pencurian di kabar tersebut berada di kamar mesin. Dan motor boot yang digunakan itu melarikan diri dengan dua orang. Dan mereka tertangkap tangan, akhirnya dibawa ke sini. Saat ini, ketiga perampok diserahkan ke Pangkalan Angkatan Lanal TBK untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara untuk dua tersangka melarikan diri sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Tanjung Bali Karimun, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.